Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa kembali bersama orasi Semua bisa bicara disini Pemirsa Pergerakan investasi di provinsi Jambi Terus menggeliat Pertanyaannya apakah menggeliat naik Atau menggeliat turun Nah dan tidak kalah pentingnya lagi adalah Investasi itu sangat mempengaruhi Tingkat pengembangan ekonomi di provinsi Jambi Nah investasi apa aja yang ada di provinsi Jambi Kemudian apakah sudah mencapai target Atau bagaimana Itu akan kita bahas di dialog pada hari ini Yang mana sudah hadir di tengah-tengah kita Apakah investor atau yang paham tentang investasi ini Kayaknya seperti yang paham investasi ini Pertama sudah hadir di tengah-tengah kita Pak Agus Rindra Beliau adalah kabit pengawasan dan pengendalian informasi penanaman modal Di dinas penanaman modal dan pelayanan satu pintu provinsi Jambi Itu ya Pak Agus ya Ya Apa kabar Pak? Ya baik kalau di lah Sehat? Habis lebaran kemarin ya? Ya Nah kemudian Nersumber kita yang kedua Tidak asing lagi Di tamu orasi Itu Pak Akmaluddin Assalamualaikum Bang Akmal Alhamdulillah sehat Kemarin Nabi Redusi baku ya Di pemilu loksesatif ya Pemilu yang melelahkan Tapi Alhamdulillah Tetap bertahan pada posisi kursi yang selama ini diduduki Alhamdulillah Di partai PDIP Beliau adalah anggota komisi 2 DPRD Provinsi Jambi Yang mana DPM PTSP ini adalah mitra-mitra Makanya kita hadirkan mereka berdua ini Di dalam dialog kita pada hari ini Terkait dengan investasi di Provinsi Jambi Mungkin kita mulai aja Kepada Bang Agus lah ya Biar enak ya Bang Agus Apa sih gunanya investasi itu buat daerah Jadi Terima kasih Sebelumnya telah mengundang kami Dari DPM PTSP Provinsi Jambi Untuk hadir disini Dan berangka memang Kita berdialog Menyampaikan informasi Terkait dengan investasi Yang ada di Provinsi Jambi Dan Sebelumnya kami juga dapat menjelaskan Investasi ini Merupakan sebuah instrumen penting Dalam rangka Pemerintah mendorong Untuk pertumbuhan ekonomi Di Provinsi Jambi Karena Sebuah daerah itu Tidak akan tumbuh Tanpa investasi Atau tumbuh ekonomi Tanpa investasi Jadi Investasi itu Merupakan instrumen penting Pemerintah Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Di sebuah daerah Nah itulah peran investasi Di setiap daerah Di Provinsi Jambi Artinya Tidak cukup ya Dengan APBD kita Pak Berapa APBD kita Untuk Provinsi Jambi 5 triliun 5 triliun Berarti Kalau cuma mengandalkan 5 triliun Untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi Belum cukup ya Makanya diperlukan Investasi hadir Dalam sebuah daerah Pemerintah bisa juga investasi ya Pak Bisa Bisa juga investasi Itu Jadi investasi ini juga Sejak lahir Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 Dan Perpul nomor 2 Tahun 2022 Itu tentang cetak kerja Ini merupakan sebuah Terobosan juga Dalam rangka saat ini Transformasi digital Jadi terkait dengan situasi saat ini Kita sudah masuki memang revolusi industri 5.0 Itu bagaimana masyarakat Atau manusia saat ini Sudah banyak menggunakan elektronik Dalam kehidupan sehari-hari Seperti juga itu Nah saat ini juga Proses perizinan Dipermudah Namun Terkaitan pengawasan Jadi investasi saat ini Memang diberikan kemudahan Diberikan red carpet Dengan program Pak Presiden saat ini Juga mendorong setiap Provinsi atau setiap daerah itu Untuk memberikan kemudahan investor Untuk dapat melakukan penanganan modal Jadi dari itu Investasi sangat penting Setiap daerah Khususnya di Provinsi Jambi Karena kalau kita mengenai HBD itu HBD kita juga Sepertinya Agak berat Untuk membangun Setiap kompatan kota Atau di satu provinsi Nah dari itu Kita mendorong investor Untuk dapat melakukan penanganan modal Namun Ikuti Kaedah Atau norma Standar Dan kriteria Nah dari Ini kami juga Mempunyai slogan Investasi ini Trust but certified Jadi diberikan Kepercayaan Kemudahan Namun Dan siap Pengawasan diperketan Nah jadi dari itu Kita sendiri memang Membutuhkan investasi Di Provinsi Jambi Nah Ada yang menarik tadi Investasi Harus dipermudah Nah ini kan Sering kita dengar Tidak hanya di Provinsi Jambi Bahkan di Provinsi-provinsi lain Bahkan di TKT Nasional pun Ada tagline itu Investasi harus dipermudah Maksud dipermudah ini Apa kira-kira Jadi Tadi kan sudah Seringuk persyaratan Misalnya Apa-apa saja itu Sehingga mungkin Apa yang Bagi investor Oh oke lah Kita mau investasi Jambi Dikena Mudah banget Jadi dulu Kita masih Banyak sekali Regulasi yang Betul-betul Mengikat Dalam Proses pengurusan izin Tapi hari ini Tidak begitu Banyak lagi Karena juga Saat ini Pemerintah Pusat Mendorong Untuk Adanya Tidak adanya Tetap muka Antara Pemohon Dengan pelayan Nah maka dari itu Sudah ada Sistem namanya OSS OSS Oke Ijin hari ini Dilihat dari risiko Tiga risiko Ada empat risiko Ada risiko rendah Menengah rendah Menengah tinggi Nah saat ini juga Kami Mempunyai program Dari DPP TSP Memang selaras Dengan Pertama Pusat Itu program Yang itu Bantu Sosialisasi Bimbingan teknik Pada pelaku Usaha Dalam Rangka Pengurusan izin Karena masih Banyak sekali Pelaku Usaha Yang belum Memahami Terkait dengan Proses pengurusan izin Karena sekarang Saat ini Sudah menggunakan Kronik Sudah melalui Sistem OSS Single Submission Risk Misal Approach Jadi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Jadi Saat ini Memang dipermudah Seperti dulu Kita mengenal Ada namanya Ijin Prinsip Saatnya tidak ada lagi Nah dan kedua Ada situ Atau siup Saatnya tidak ada lagi Apabila contoh Seperti Usaha Menengah rendah itu Usaha Sampai Itu hanya Cukup memiliki Nib Nomor induk Perusaha Itu Resiko rendah Hanya itu Dan Klasifikasinya Jadi diperbesar 5 miliar ke bawah Itu resiko rendah Yang dulu Sebelum itu Hanya 100 juta ke bawah Sampai ini 5 miliar ke bawah Itu resiko rendah Maka juga Menjadi proses kita Menjadi Peraturan kita Pemerintah Untuk Usaha Mikro Dan kecil Itu Menjadi Kita dorong Betul Karena Pasca Pada saat pandemi Itu memang Yang survive itu Bertahan Itu usaha Mikro kecil Yang bertahan Betul Pasca pandemi Kita dorong Untuk semuanya Kembali Berinteraksi Dengan lahirnya Perda nomor 3 Tahun 2023 Ya Pak Dewan Kita kalinya Perda inisiatif ya Ya Pak Dewan Kebetulan Pak Dewan ada di sini Yang mendorong Untuk Terbitnya Perda nomor 3 Tahun 2023 Itu Tentang Kemudar Berinvestasi Nah jadi Kita juga Mendorong Usaha kecil Dan mikro Kecil ini Menjadi mitra Dengan usaha besar Kita jadi Ada mitra Ini ada beberapa Kewajiban Usaha besar itu Untuk dapat Bermitra dengan UMKM Agar mendorong Untuk meningkatkan Kelasnya UMKM ini Yang dari Usaha mikro Menjadi Usaha non-UMKM Oke Nah kita kembali Ke Bang Akmal nih Jadi Disampaikan Bang Agus Tadi Sepertinya Upaya Yang dibuka Seluas-luasnya Untuk Orang berinvestasi Baik skala besar Baik skala kecil Dengan ada Indikator empat Tadi ya Yang rendah Menengah rendah Menengah tinggi Nah artinya kan Sukupnya Sudah jelas Tadi juga Ada perda Pak Mal Perda inisiatif Malah Artinya kan ini DPR sendiri yang mengusulkan Untuk bagaimana Mempermudah Investasi Dan yang terlibat Disitu juga Yang besar Mengayomi yang kecil Nah itu Apakah senada Pak dengan yang Diinginkan oleh Pemprov Bahwa investasi Di Jambi ini harus Dimajukan Didorong Dan disupport Jadi Yang pertama Terkait dengan Investasi Tentu mempengaruhi Pertumbuhan Perekonomian Ketika investasinya Banyak Harusnya Sebanding Dengan pertumbuhan Laju perekonomian Di provisi Tadi Kalau terkait Dengan perda Ini adalah Revisi Amanah Daripada undang-undang Karena ada beberapa Dengan Catatan Yang sebelumnya Ada Perda Terkait dengan Investasi Kemudian Ini kita revisi Supaya untuk Memudahkan Orang mengurus Proses perizinan Dan memudahkan Proses investasi Di provisi Jambi Dan tentu Perlu kami Sampaikan Apresiasi Kepada DMPTSP Serta Gubernur Provisi Jambi Bahwa target Investasi Provisi Jambi 2023 Tercapai Dari target Yang Disiapkan oleh Pemerintah 2023 Itu 9,7 8,6 9,86 Triliun Itu Terealisasi 10 Triliun Per tahun Tahun 2023 Pencapaian Tahun 2023 Tetapi Ada catatan Khusus Apa catatannya Yang pertama Terkait Dengan Investasi Ini Bahwa Investasi Yang besar Di provisi Jambi Belum Mempengaruhi Pertumbuhan Perekonomian Malah yang besar Yang belum Mempengaruhi Belum Pertumbuhan Target Tetapi Pertumbuhan Ekonomi Kita Masih Stah Masih Di angka 4,5 Sampai 5 Persen Pertahun 2023 Kemudian Yang kedua Kita Provisi Jambi Sampai Hari ini Masih Berbicara Proses Investasi Ini Adalah Terkait Dengan Bahan Bag Sebelum Berbicara Terkait Dengan Hilirisasi Kalau Tadi Kita Berbicara Adalah Dengan Teknologi 5.0 2023 Dan 2024 Harusnya Provisi Jambi Sudah Berbicara Terkait Dengan Investasi Hilirisasi Daripada Bahan Baku Kenapa Ini penting Dengan Banyaknya Investasi Tadi Ternyata Yang Luar Biasa Pengeluaran Itu adalah Pembiayaan Investasi Ternyata Kita Berinvestasi Di Provisi Jambi Ini Membutuhkan Modal Yang Besar Sehingga Tidak Mempengaruhi Lapangan Pekerjaan Juga Belum Berpengaruhi 2023 2023 Kita Hanya Turun 0,06 Persen Pengangguran Terbuka Kita Masih Luar Biasa Tinggi Dan Itu Masih Tinggi Di Atas Rata-rata Nasional Untuk Provisi Jambi Ideal Ideal Ketika Investasi Ini Mencapai Target Maka Laju Pertumbuhan Perekonomian Provisi Jambi Naik Kemudian Pengangguran Terbuka Juga Harusnya Berkurang Nah Ini Yang Kedua Hari Ini Kita Mendorong Terkait Dengan UMKM Tadi Itu Adalah Kemarin Kita Sahkan Dengan Perda CSR CSR Sehingga UMKM UMKM Kita Dan Usaha-usaha Mikro Kecil Menengah Bisa Bekerjasama Ada Pembinaan Daripada Perusahaan Perusahaan Besar Yang Berada Di Provisi Jambi Untuk Menumbuh Kembangkan Perekonomian Kecil Dan Menengah Nah Inilah Harapan Kita Kedepan Sehingga Ini Selaras Tetapi Catatan Khusus Nah Nah Bang Agus Kan Capaian Target Lumayan 8 10 2 10 2 T Ya Dan Itu Di atas APBD kita Malah Nah Itu Investasi Dalam Itu Apa Saja Pak Yang Yang Bisa Mendongkrak Capaian Sampai 10 T Tapi Jangan Jawab Dulu Nah Kena Ada Pesan-pesan Yang Lewat Bergering Bermesah Jangan Kemana-mana Tetap Bersama Orasi Semua Bisa Bicara Di Sini Pemirsa Kembali Bersama Orasi Semua Bisa Bicara Di Sini Bang Agus Tadi Sepat Terputus Nih Lumayan Kan 10 2 Triliun Capaian Target Di Tahun 2023 2023 Sekarang Sudah 2024 Pasti Ada Capain Lagi Nah Capain Dengan Angka Segitu Fantastis Investasi Apa Yang Sudah Dilakukan Sehingga Ada Capain Sampai 10 2 Triliun Baik Jadi Terkait Dengan Capaian Kita Target Di Tahun 2023 Ini Bisa Dikata Target Dari Target Diberikan Koleh Kementer Investasi Itu Sebesar 9 86 Triliun Kita Mencapai 10 2 Triliun Tahun 2023 Menarik Menarik Tadi Realisasinya Itu 10 2 Triliun Tahun 2023 Jadi Kita Menanggapi Yang sampaikan oleh Pak Dewan Terkait dengan Dampak Dampak Ekonomi Dengan Hadir Investasi Di Bersi 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 Jabi Nah Disini Memang Kita Mendorong Investasi Inklusif Yang Memang Memberikan Manfaat Untuk Memanggungkan Sejahteraan Masyarakat Bersi Jabi Nah Ini Juga Kita Ada Di bidang Saya Sebetulan Sebab Pela bidang Pengawasan Itu Memonitoring Setiap Pelaku Usaha Yang Berinvestasi Di Bersi Jabi Apakah Sudah Melaksanaan Kewajiban Kewajiban Perizinan Yang Mereka Meliki Dari Perizinan Mereka Meliki Tersebut Ada Kewajiban Kewajiban Seperti Kemitraan Penyerapat Kerja lokal Maupun CSR Bantuan Pendidikan Bantuan Keagamaan Untuk Masyarakat Dimana Lokus Mereka Perinvestasi Jadi Untuk Tahun 2023 Ini Kita Sudah Menyerah Tengah Kerja Sebesar 15.714 Orang Ada Peningkatan Dari Tahun 2022 Peningkatan Sebesar 3000 Kerja Lokal Yang Juga Ada Sebagai TKA Sendiri Kita Cuma Satu Orang Nah Disini Memang Investasinya Sektor Apa Saja Itu Memang Penyumbang Terbesar Ada Di Energi Yaitu Pembangunan Pembangkit Tenaga Air PLTA Yang Dilaksanakan Di Kerinci Yaitu Oleh PT Kerinci Merangan Hidro Itu Cukup Tinggi Potensi Dan Realisasi Investasinya Menyumbang Kurang lebih Hampir 3 Tillion Untuk Tahun 2023 Nah Ini Memang Di Tahun 2024 Ini Terakhir Karena Mereka Akan Beroperasi Untuk Investas Sendiri Itu Kita Terus Mengejar Dari Kewajiban Tadi Ada Di Aturannya Itu Di Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2021 Di Pasal Pasal 5 Urusi Itu Ada Kewajiban Seperti LKPM Laporan Kegiatan Penal Modal Ini Kita Terus Kejar Kami Terus Mengejar Karena Ada Tata Cara Pengawasan Apabila Mereka Tidak Melaporkan Itu Ada Sansi Terhadap Pelaku Usaha Karena Disini Kita Berapak Informasi Seperti Apa Kegiatan Usaha Mereka Pusat Ada Prakontumsi Itu Ada Capital Expenditure Belanja Modal Mereka Itu Sudah Masuk Dalam Laporan LKPM Mereka Nah Itu Cukup Tinggi Sektor Energy Yang Kedua Sektor Perkebunan Juga Cukup Tinggi Ada Industri Ada Di Beberapa Komaten Murali Jambi Memang Cukup Tinggi Itu Batak Hari Dan Murali Jambi Dapil Cukup Tinggi Karena Kalau Karet Sudah Agak Sepi Ini Kita Dorong Juga Karena Lahan Kita Masih Cukup Banyak Untuk Berinvestasi Di Sektor Pabrik Lepas Sawit Khusususnya Nah Ini Juga Menjadi Parten Kita Untuk Mereka Dapat Bermitra Dengan Usaha Kecil Nah Kaitan Dengan Hilirisasi Memang Ini Salah Satu Strategi Dari Kementer Investasi Untuk Mencapai Real Investasi Yang Cukup Baik Dan Juga Ada Kawasan Industri Jambi Membutuhkan Pertama Memang Kelabuhan Sangat Betul Karena Untuk Kita Sendiri Untuk Berinvestasi Itu Ada Komunitas Yang Mereka Akses Itu Nah Akses Inilah Menjadi Poin Penting Para Investor Memang Jadi Prater Mereka Dan Utilitas Nah Kita Hal Ini Memang Kelabuhan Memang Ada Di Tal Dukung Itu Masih Kategorian Kecil Karena Tidak Bisa Seperti Di Dumai Itu Kan Ntb Lantukan Pertanian Pertanian Juga Tidak Tinggi Karena Kita Masih Buku Dumai Sektor Pertanian Itu Kita Mendorong Juga Kita Sudah Menyusur Peta Potensi Investasi Di DPP TSB Yang Kebetulan Ada Bantuan Dari Keputusan Itu Untuk Dianggarkan Untuk Menyusun Peta Potensi Investasi Peta Potensi Investasi Selama ini Belum ada Jadi Ini Memudahkan Pelaku Usaha Sendiri Apa Keunggulan Ini ada Ipro Namanya Investment Project Credit Offer Apa Produk Unggulan Yang ada Jami Sendiri Nah Kita Mendorong Itu Agar Ada Kawasan Industri Karena Jami Sari Ini Ini Dibutuhkan Sekali Yang Kedua Pelabuhan Internasional Yang Dulunya Sudah Ada Master Plannya Yaitu Di Ujung Jabung Namun Si Tidak Berjalan Baik Karena Dari Kementerian Sendiri Ada Kalau Saya Boleh Berkomentar Dari Kementerian PU Tanya Untuk Apa Bangun Jalan Untuk Pelabuhan Pelabuhannya Kapan Dikerjakan Tanya Lagi Kementerian Kementerian Perhubungan Mana Jalannya Kalau Kita Bangun Pelabuhannya Mana Jalannya Nah Investor Sudah Ada Kami Sebenarnya Tapi Mereka Mereka Utilitasnya Infrastruktur Air Bersih Dan Energinya Karena Itu Cukup Besar Yang Kedua Inversasi Juga Dari Sumber Daya Langit Cukup Banyak Jadi Kami Sudah Coba Berkomunikasi Dengan Kementerian Kementerian Untuk Membangun Pelabuhan Dan Kawasan Industri Nah Disini Juga Didorong Hilirisasi Sumber Daya Langit Cukup Banyak Jadi Ada Dari Batuan Itu Ada Biji Besi Ada Emas Batu Barah Terus Juga Ada Pasir Kuarsa Nah Ini Memang Dibutuhkan Pengolanya Lagi Setengah Jadi Apalagi Sudah Dilarang Untuk Ekspor Ya Kan Disinilah Memang Kita Membutuhkan Hilirisasi Menjadi Poin Penting Untuk Dapat Mencapai Target Di Tahun 2004 Ini Karena Tahun 2004 Cukup Tinggi Ditingkatkan Menjadi 11,62 Triliun Berarti Dengan Capaian Overtarget Yang Kemarin Masih Kurang Jadi Itu Kami Juga Terus Mendorong Para Investor Untuk Dapat Melakukan Hilirisasi Seperti Memang Sudah Ada Itu Berada Di Kawasan Poljambi Yang Saat Ini Sedang Membangun Publik Repos Sawit Itu Ada Repenery Tidak Lagi Bicara Setengah Jadi CPO Tapi Sudah Bicara Minyak 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 Memang Sudah Banyak Perubahan Setelah Undang Undang Nomor Sebelah Ada Perubahan Dari Sebelumnya Jadi Di Permuda Namun Penghasilan Pergetan Dan Hidrisasi Menjadi Memang Coklat Kami Memang Untuk Mendorong Di Tahun Terguna Pergetan Hadir Di Provinsi Jambi Itu Ini Ketahuan Betul Mitranya Ini Berdua Karena Sepertinya Singkron Apa yang Kedilas Bang Agus Yang Dijelaskan Oleh Bang Akmal Jadi Bang Akmal Bang Agus Tadi Menyampaikan Dua Kali Saya Tangkap Menjelaskan Bahwa Pengawasan Kita Kejar Karena Itu Kaitan Dengan Izin Yang Diberikan Di Awal Nah Dari Pempro Sendiri Dalam Kakemata Legislasi Legislatif Pengawasan Seperti Itu Apa Juga Ada Di Kita Tentu Bagi Kami Kita Masuk Masuk Ya Karena Itu Salah Satu Polisi DPR Pengawasan Nah Apa Yang Ditekankan Terkait Dengan Pengawasan Tadi Supaya Investasi Itu Berdampak Berdampak Dengan Perekonomian Berdampak Dengan Masyarakat Sekitar Terutama Berdampak Dengan Tenaga Kerja Lokal Karena Kadang-kadang Kalau Tidak Diawasi Investasinya Di Daerah Tersebut Tetapi Tenaga Kerjanya Berada Dari Luar Nah Kita Berharap Ketika Investasinya Berada Di Daerah Tersebut Maka Yang Yang Mengisi Tenaga Tenaga Kerja Kerja Itu Adalah Orang Yang Berada Di Sekitar Itu Tentu Dengan Catatan Bahwa Memenuhi Persaratan Kalau Tidak Memenuhi Persaratan Juga Tentu Tidak Bisa Tetapi Kita Meyakini Tidak Mungkin Semuanya Tidak Memenuhi Persaratan Karena Ada Klasifikasi Mungkin Kalau Kita Belum Memenuhi Persaratan Sebagai Tenaga Profesional Tenaga Tenaga Yang Lain Kan Bisa Terpenuhi Dari Tenaga Tenaga Lokal Nah Inilah Yang Kita Harapkan Bahwa Dengan Pengawasan Ini Investasi Berjalan Sesuai Dengan Yang Kita Inginkan Berdampak Kalau Tidak Kita Jalankan Dengan Baik Pengawasan Tentu Pengusaha Ini Kan Berbicaranya Keuntungan Bagaimana Dia Mendapatkan Keuntungan Yang Sebesar Besarnya Tetapi Modal Yang Dikeluarkan Kecil Nah Jadi Bagaimana Terkait Terpenuhnya Ume Hak-hak Pekerja Ini Luas Termasuk Juga Safety Keamanan Di dalam Bekerja Itu penting K3 Itu harus Ada di Program Investasi Apalagi Misalnya Tadi Di Perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Air Yang Berada Di Kabupaten Kerinci Ini Kan Membutuhkan K3 Yang Luar Biasa Karena Resikonya Termasuk Resiko Tinggi Tinggi Itu Nah Kita Berharap 2024 Ini Dia Sudah Bisa Operasional Sehingga Terpenuhi Energi Yang Di Provinsi Jambi Yang Masih Sampai Hari Ini Kekurangan Termasuk Kampungnya Padesi Saralangun Itu Kekurangan Energi Harapan Kita Ini Kan Bisa Tersalurkan Dari Sana Kalau Hari Ini Memangin Energi Kita Praktis Masih Dari Padang Sumatera Barat Harapan Kita Ini Tidak Tetapi Ini Berjalan Dengan Baik Kita Terpenuhi Manfaat Kemudian Tenaga Kerja Berjalan Artinya Fungsi Pengawasan Lebih Bagaimana Para Investor Tadi Bisa Memasangkan Komitmen Mereka Karena Waktu Mau Berinvestasi Ada Berapa Komitmen Penyediaan Penyerapan Tenaga Kerja Lokal Penyerapan UMR Menjaga Lingkungan Dan Itu Akan Bisa Dipastikan Terlas Sana Kalau Pengawasannya Tadi Berjalan Apalagi Dalam Proks Investasi Ada Perakonstruksi 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 Sampai Nanti Ada Pasca Produksi Dan Ketika Umurnya Selasai Ada Pasca Konstruksi Itu Masih Jangka Panjang Berarti Kan Ini Memang Terkoptasi Semua Jadi Dalam Investasi Sebenarnya Nggak Usah Khawatir Ketika Izin Diberikan Akan Dibantu Dalam Pengawasan Dalam Penerapan Komitmen Tadi Itu Manfaatnya Pada Masyarakat Kenapa Sudah Beroporasi Pastinya Tersedia Banyak Pasti Ada Efek Lain Lagi Jadi Output Outcome Benefit Semuanya Bisa Terwujud Asik Asik Kalau Gitu Jadi Investor Pak Agus Tapi Nggak Sudah Untuk Jadi Investor Itu Saratnya Apa Misalnya Persyaratan Teknis Dan Persyaratan Apa Saja Lagi Yang Harus Ada Sehingga Bisa Dikategorikan Investor Tapi Jangan Jawab Bulu Pemirsa Tetap Bersama Orasi Semua Bisa Bicara Disini Pemirsa Kembali Bersama Orasi Semua Bisa Bicara Disini Pak Agus Tadi Sempat Terputus Rasa Rasa Kepengen Jadi Investor Kira Kira Apa Apa Saja Yang Menjadi Persyaratan Sehingga Investor Bisa Masuk Kejaman Jadi Memang Terkait Dengan Investasi Saat Ini Bidikan Kemudahan Untuk Investor Atau Rencana Pendana Permodal Tersebut Persyaratan Tidak Banyak Banyak Ya Jelas Ada Persyaratan Dasar Jadi Sesuai Dengan PP Nomor 5 Pemirsa Itu Tentang Perizinan Perusaha Berbas Resiko Ada Beberapa Poin Disitu Yaitu Tata Cara Pengurusan Ijin Tata Cara Peneman Modal Nah Itu Ada Persyaratan Dasar Poin Yang Paling Penting Dikat Perusaha 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 Seperti KTP Yang Umum Masih Umum Ya Yang Yang Kedua Masuk Perizinan Dasar Perizinan Dasar Seperti Yang Wajib Dimiliki Pelak Usaha Sebelum Memiliki Perizinan Perusaha Seperti Tergantung Dan Risiko Kalau Risiko Rendah Untuk UMK Usaha Mikro Dan Kecil Itu Tidak Banyak Hanya IBI Tapi Kalau Masuk Risiko Menengah Rendah Dan Menengah Tinggi Itu Dikategorikan Itu Satu Tugas Standar Itu Ada Perizinan Dasar Yang Wajib Dimiliki Pelak Usaha Seperti Itu Ada Namanya KBLI KBLI Itu Menjadi Jenis Usaha Apa Yang Akan Dilakukan Pelak Usaha Nah Itu Perjendasan Seperti PKKPR PKKPR Itu Tata Ruang Sesuai Belum Itu Terkait Investor Yang Menyesuaikan Tata Ruang Kan Ya Bukan Sebaliknya Kan Oke Terus Lepas Persegur Lingkungan Seperti Kalau Risiko Mendengah Tinggi Itu Ada UKL UPL Kalau Tinggi Itu Ada Amdal Barulah Apabila Dia Miliki Bangunan Gedung Itu Namanya BBG Dulu IIMB Sekarang Namanya Nah Barulah Masuk Ke SLF Sertifikan Layak Fungsi Nah Itu Yang Wajib Dimiliki Oleh Pelaku Usaha Yang Menjadi Perizinan Dasar Baru Mereka Mendapatkan Perizinan Berusaha Untuk Penyelenggaraan Untuk Operasionalnya Jadi Inilah Yang Wajib Dimiliki Pelaku Usaha Terkait Dengan Rencana Investasi Ini Tidak Sulit Pak Jadi Ada Niat Semuanya Tadi Ada Administrasi Ada Yang Dasar Kemudian Untuk Personal Semuanya Dan Kalaupun Diikuti Tidak Sulit Dan Semuanya Sudah Ada Ketentuannya Yang Mengatur Tinggal Diikuti Saja Kami Juga Di DPMB Tespi Telah Menyiapkan Helpdes Pembantuan Jadi Memang Ada Ruang Kompetasi Untuk Pelaku Usaha Yang Tidak Tahu Bagaimana Move Ijin Ini Menggunakan Sistem OSS Kami Sudah Ada Petugas Yang Membantu Kalau Dari Sisi Perbandingan Bang Agus Penanaman Modal Dalam Negeri Dengan PMA Itu Kita Berapa Banyak Cukup Tinggi Perbedaannya Untuk Dijambi Cukup Tinggi Itu Bisa Dikatakan 70 30 70 PMDN 30 PMA Itu Banyak PMD Dijambi Termasuk Dijambi Masih Dalam Negeri PMA Itu Oke Nah Ini Yang Dikasat Matal Kita Serah Hari Amati Media Terus Lalu Lalang Juga Batubara Dan Itu Semua Orang Jambi Pasti Tahu Batubara Ini Nah Investasinya Lumayan Besar Juga Cukup Berpengaruh Buat Jambi Investasi Batubara Yang Hari Ini Itu Sangat Viral Sangat Viral Gimana Kira Jadi Memang Terkait Investasi Sektor Pertambangan Batubara Ini Memang Beberapa Tahun Ini Menjadi Spektakuler Sudah Sampai Menjadi Isu Nasional Ya Dikatakan Kita Sini Menjadi Dilematis Sisi Sisi Kita Melihat Sektor Pertambangan Batubara Ini Ada Sisi Negatifnya Ada Sisi Positifnya Kita Lihat Lagi Persentasenya Positif Persen Negatif Persen Terkait Dengan Benefit Manfaat Dan Sektor Pertambangan Batubara Yang Ada Di Provinsi Jambi Disini Memang Juga Ada Benefit Yaitu Kita Mendapatkan Dana Bagi Hasil Dari Daerah Penghasil Itu Sebesar 35% Untuk Provinsi Itu 20% Untuk Pusat 16% Juga Ada Benefit Yang Kita Dapatkan Tapi Resisi Negatif Juga Apakah Sudah Sesuai Dengan Aturan Yang Berada Di Perjabinya Aturan Yang Berlaku Mereka Lakukan Perinvestasi Di Sektor Pertambangan Nah Ini Kami Dari Bidang Pengawasan Memang Akan Intensif Untuk Memonitoring Nah Terkait Dengan Kegiatan Usaha Di Sektor Pertambangan Yang Berada Di Provinsi Jambi Yang Kita Ketahu Ini Berada Di Wilayah Dampilnya Pak Batang Hari Yang Cukup Rame Juga Ada Di Selangun Nah Disini Memang Kami Menurut Untuk Meguti Kaedah Kaedahnya Karena Banyak Sekali Wajiban Yang Mereka Terlaksanakan Seperti Mereka Ini Dikategorikan Barat Khususus Batu Barat Khususus Ada Limbah Pembuangannya Kita Ketahu Seperti Itu Nah Kami Disini Juga Akan Membentuk Satgas Badewan Karena Itu Sipusat Satgas Percepatan Dan Penaatan Perizinan Rusa Di Sektor 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 Itu Kami Awasi PMA Penambah Modal Asing Dengan PMDN Yang Dalam Negeri Apakah Sudah Mereka Memasakan Kewajiban Kewajiban Yang Mereka Miliki Atau Belum Nah Itu Karena Juga Kita Berarti Di mana Lokus Mereka Bekerja Nah Ini Menjadi Perhatian Kita Bersama Yang Memang Ada Sisi Negatif Yang Tadi Sampaikan Spektakuler Itu Menjadi Kemacetan Yang Kita Mereka Tidak Ngomong Itu Menjadi Kemacetan Yang Berdampak Negatif Sampai Kemarin Mungkin Kita Sama Sama Ketahui Ada Terjadi Aksi Pengusahaan Pantuk Gubernur Nah Pak Gubernur Sendiri Telah Mulakan Petrusi Gubernur Untuk Tidak Lagi Menggunakan Jalan Nasional Karena Perusakannya Juga Cukup Tinggi Mendorong Untuk Mengoptimalisasi Menggunakan Jalur Sungai Dan Pak Gubernur Juga Mendorong Kepada Saat Ini Ada Tiga Pengembang Yang Membangun Jalan Suku Tubara Satu Itu PMA Pernama Pernama Modal Asing Yang Kedua PMDF Yang Progres Yang Saat Ini Memang Mereka Berprogres Pak Dewan Karena Mereka Dari Info Yang Dapati Data Yang Milih Itu Ijin Mereka Sudah Lengkap Tapi Ada Beberapa Belum Lengkap Sudah Dekorikan Lengkap Sudah 80% Ijinnya Nah Namun Ada Beberapa Tahapan Yang Belum Mereka Seperti Bebasan Lahat Ini Yang Memang Terkendala Yang Perlu Kita Sama Sama Bandung Nah Tapi Mereka Terus Jalan Nah Seperti Yang Berada Di Wilayah Tenam Batang Hari Itu Sudah Dikatakan 90% Mereka Sedang Komisioning Dicoba Itu Dari PT Inti Tirtta PMDN Nah Itu Sudah 90% Untuk Pengerjaan Jalan Usus Dan JT Yang Kedua Ada PT Sinan Adura Sukses Itu Yang Berada Di Sorlangun Sampai Ke Orkenali Yang Dulunya Belaya Mordemi Sekarang Kota Jambi Nah Itu Juga Sudah Proses Pengadaan Tanah Bebas Kelahan Dari Solangun Itu Untuk Pemesalahannya Sudah 90% Tapi Konstruksinya Belum Karena Ada Berapa Yang Dia Perlu Crossing Lintas Menggunakan Jalan Nasional Jalan Provinsi Dan Jalan Kompeten Ini Kan Ada Proses Pembangun Anderpass Yang Belum Ada Di Pasar Pasar Ini Mereka Coba Pembangunan Satu Lagi Itu Ada Pitip Putra Budan Pemperti Yang Rencana Itu Membangun 77 Kilo Dari Kilangan Sampai Ke Semudu Morjambi Sama Proses Mereka Untuk Inzin Sudah Lengkap Tapi Pengadaan Tanah Belum Semua Selesaikan Nah Kami Terimendorong Kami Agar Mereka Serius Untuk Membangun Jalan Khususus Karena Opsi Jalan Satu Satunya Serikat Tengah Problem Solving Yaitu Jalan Batubara Memulai Kemacetan Itu Solusi Terbaik Tidak Lagi Ada Kemacetan Kanan Batubara Itu Contoh PT Inti Tirtak Yang Berada Di Kabupaten Batang Hari Itu Janjinya Mereka Beroperasional Itu Adalah May 2023 Sudah Apres Satu Tahun 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 Pembebasan Lahan Masih ada Persoalan Kemudian Kelayakan Jalan Kemudian Budgetnya Belum Selesai Juga Termasuk Dengan Beberapa Tadi Ruas Yang Mau Dibangun Dan Itu Belum Selesai Dan Keyakinan Kami Melihatnya Bawa ruas Baik Yang Dari Sarolarin Sampai Ke Achant Uh Itu Tik Aku MümperNow Apalagi Terkenal Terkait yang dialurpedali ini kan riuh nih penolakan-penolakan dari masyarakat terkait dengan adanya stoktel yang berada di sana. Apalagi yang ketiga yang dari hilangan ke besumudu ini belum berprogres nih masih pembebasan lahan panjang masih. Jadi kita memang berharap ini harus dipuntaskan kalau memang ini ada manfaat bagi provinsi Jawa. Kalau kita mau jujur dibandingkan dengan DBH yang didapatkan oleh provinsi Jambi dengan kerusakan yang kita terima itu tidak sebanding pada sini. Kerusakan jalan kemudian terganggunya arus lalu lintas yang tidak terbayar itu adalah berapa nyawa yang lewat dalam setiap bulan dilakukan ketika pengangkutan batu bara melalui jalan ini. Ini yang belum selesai maka hari ini dengan kebijakan Pak Gubernur ini harus dilewati lewat sungai kita dorong ini harus lewat sungai. Yang kedua terkait dengan persoalan ini juga adalah kayak di Batang Hari ini kan daerah saya ketika 2022 kemarin itu laju perekonomiannya tertinggi. Tetapi setelah kita dalami hanya beberapa orang pelakunya karena pengusaha batu bara saja yang dapat sedangkan masyarakat lokal tidak dapat dampak. Kemudian yang ketiga kami hanya mengingatkan bahwa ada janji daripada Pak Gubernur terkait dengan visi misi, terkait sentusan, kawasan ekonomi. Jangan disampaikan dulu karena ada pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Ditahan dulu Pak Kamal, janji itu akan disampaikan kepada segmen berikutnya. Siap. Pemirsa tetap bersama kami, Orasi Semua Bisa Bicara di sini. Pemirsa kembali bersama Orasi Semua Bisa Bicara di sini. Pemirsa sempat terputus nih, ada janji yang belum terrealisasi, apa itu? Terkait dengan visi misi Pak Gubernur ada kawasan ekonomi. Yang kita kenal dengan di dalam visi misi itu jargonnya adalah sentusa. Sengeti, Tungkal, Sabah. Yang hari ini kita belum melihat progresnya. Bahkan parahnya lagi, perencanaannya belum tuntas. Perencanaannya saja belum tuntas. Bahkan di Dewan pasti kelihatan. Jadi kalau perencanaannya belum tuntas, sedangkan masa jabatan Gubernur ini, Sudah mau selesai. Ini mau habis nih. Kalau kita pilkadanya November, tidak ada sengketa, maka kita akan punya Gubernur baru adalah bulan Februari. 2025. 2025. Maka sesuai dengan putusan MK, jabatan masa jabatan Gubernur itu yang awalnya 31 Desember, itu berakhir pada pelantikan Gubernur baru. Nah kita berharap ini bisa didorong. Karena waktu yang tersisa. Minimal perencanaannya selesai. Supaya selesai. Menanggapin Pak Akmal nih, tentang janji polis yang, karena ini jajaran Pak Gubernur nih. Mungkin bisa lah memberikan penjelasan juga. Sebenarnya memang kaitan dengan, termasuk dalam misi Gubernur itu, yang tadi sampaikan Pak Dewan, Pak Akmal ini, yaitu sebuah pusat, yang terintegrasi antara Sengeti, Tunggalan, Sabah. Seperti membuat sebuah kawasan ekonomi baru. Kawasan ekonomi baru. Ya memang saat ini, kami juga terus merancang, agar ini bisa tersanakan sebelum jabatan pilihan berakhir, di tahun 2024 ini. Nah jadi, kami intens komunikasi dengan pihak Bepeda, Badan, dan Perajalanan Daerah. Bagaimana ini bisa tersanakan? Beberapa bulan lalu, kami coba berkunjung, Pak Dewan, ke Kepri. Kepri melihat langsung daerah Bintang itu, ada sebuah kawasan ekonomi khusus. Memang, untuk dapat mencapai menjadi kawasan ekonomi khusus, cukup panjang prosesnya. Namun, tak kami lalui. Kami berpikir ini akan membuat sebuah kawasan ekonomi 2 tahun tadi. Bukan khusus, tapi baru. Seperti membuat kawasan industri, Nah, jadi memang klasternya jelas. Sengeti, Tungkal, dan Sabah. Yang memang nanti ini menjadi sebuah ekonomi baru di wilayah Morjambi, Tayep Timur, dan Tanjung Barat. Nah, memang saat ini adalah proses perancanaan dan perancangan agar bisa lesanakan di tahun 2024 ini. Nah, itu-itu kaitan dengan Setusa. Coba saya kembali lagi mereview terkait dengan Batubara tadi. Nah, kebetulan kalau itu-itu kami coba menggunuti terkait masalah Batubara. Bukan menggunuti apa, karena beberapa hal itu seperti perizinan, memang kita coba membantu kepada pelabur usaha. Karena ini menjadi hal yang penting dimiliki oleh Pemisi Jambi. Karena pasenya memang saat ini pasenya yang dihadapi oleh Pemisi Jambi, sebelumnya di Sumsel. Itu telah hari-hari ini sudah ada dibangun jalan khususnya oleh PT Serpo. Dan juga di Kalimantan. Nah, Jambi ini memang cukup panjang untuk membangun jalan khususnya. Berbeda situasi, geografinya berbeda dan topografinya berbeda yang ada berada di Pemisi Kalimantan dan sekitar selatan. Nah, jadi untuk jalan khusus ini memang kami berharap dapat berprogres sangat signifikan di tahun 2024 ini. Sebelum jabatan beliau terakhir. Nah, saat ini memang terus kami pantau kepada tiga pengembang ini. Karena memang yang tadi saya sampaikan, dan tiga pengembang ini, mereka bukan hari ini melakukan pembangunannya. Memang ada yang dimulai tahun 2015, ada yang tahun 2018, ada yang tahun 2018. Nah, memang sudah bisa dikatakan progresnya cukup baik. Kalau kita sampai sekarang ini ketahui ya, data kami mendiki, gitu. Dan tiga pengembang ini, mereka dari pengadaan tanahnya, dari pembebasan lahannya, sudah hampir dikatakan hampir satu persen. Begitu juga dengan izinnya. Nah, dari itu kami terus mendorong, agar dapat diselesaikan di tahun 2024 ini. Memang seperti dikatakan Pak Dewan, mereka sampaikan di tahun 2003 itu sudah selesai. Dan mereka tanda tangan di hadapan perpimpinan untuk dapat diselesaikan di akhir tahun 2023. Terkendalanya memang, karena pengadaan tanah ini, yang bukan seperti untuk pentingan umum. Seperti jalan tol, jalan tol aja lima tahun Pak, untuk pengadaan tanahnya. Apalagi ini, ini untuk pemersih, untuk swasta, bukan pentingan umum. Artinya mereka memang terkendala, terkait dengan pengadaan tanah. Tapi, jalan terus mereka. Karena kalau dibilang mereka tidak jalan, kami pikir ya, sederhananya kami berpikir, tidak mungkin. Karena investasi mereka cukup tinggi, sudah tanamkan. Dari bebaskan lahan, terus yang lain-lainnya, itu sudah cukup banyak mereka tanamkan modal. Nah, balik lagi, ke Setusa tadi. Ya, sebagai kontrol lah Pak Dewan Indikal. Memang penting sekali. Untuk dapat, mengontrol bagaimana kami eksekutif bekerja. Apakah sudah sesuai, sudah menjalankan kursi misi, sudah jalan dengan RPJMD, seperti apa. Nah, jadi, kami juga berharap, ada progres, sebelum jabatan belakang, terkait dengan Setusa. Dan kebetulan, informasi, di momen penting sore ini, kebetulan sampaikan, ini yang momen yang sampaikan, belum ada sapa yang sebelumnya. Ada investor yang, berminat untuk membangun kawasan industri, yang berada di Tanjidabung Timur. Nah, mereka coba hari yang sedang, membuat master plan-nya. Tapi bukan dari provinsi. Kami coba, mengkomparasikan, atau menyamakan nanti, untuk, yang sampai di luar prosedur, untuk mereka berinvestasi. Ya, sesuai aturan yang ada lah. Itu rencana yang ada, Pak Dewan. Untuk membangun kawasan industri di Tanjidabung Timur. Karena kalau, untuk Tanjidabung Barat, memang belum kami dapati, yang jelaskan di Tanjidabung Timur. Tanjidabung Timur, tepatnya di Tanjidabung, ada mereka berminat, untuk membangun kawasan. Dan kebetulan, mereka sudah memiliki lahan, seluas 3.000 hektare. Nah, Sudara, sebelumnya, belum pernah kami sampaikan. Di sebelum ini, kami sampaikan. Nah, mereka sudah coba, saat ini, tidak sendiri, mengajak teman-teman investor lain, tapi ini PMA. Ya, ya. Karena membangun asing. Nah, mereka, berminat, untuk membuat kawasan industri, yang berada di, Tanjidabung, Tanjidabung Timur. Nah, itu yang baru, satu yang rencana, nanti kita kaitkan dengan sebuah. nanti juga di dorong, kita disampaikan, kluster, pendidikannya, ada di Sengeti, Bungkal juga begitu, ada wisatanya, juga dengan daerah Sabah. Jadi, intinya, Pak Bang Akemal, tadi sudah mengingatkan, ada janji yang belum tertunaikan, dan mumpung akumulasi ada, apapun itu, sebesar apapun, tolong ditunaikan. Dan bagian dari visi misi, dalam masa jabatan. Nah, kedepan kita belum tahu nih, yang jelas, kalau slogan Gubernur 2 Brode, kan sudah berkumandang kemana-mana, tapi kan tetap masih menunggu hasil pemilihan pulau daerah ya, Bang Akemal ya. Nah, kita terbatas waktu juga, kami butuh juga closing statement, dari masing-masing abang-abang ini, terkait dengan investasi, dan tentu manfaatnya, bagi produksi Jambi. Mungkin, bukan Agus dulu lah. Ya, untuk konsistikmen kami, yang tadi sampaikan, yang saya tambahkan, memang, kalau harapan saya ini, karena saya sebagai orang Jambi lah, Putra Jambi, asli Kelana Jambi, ini Jambi memiliki, memang kelabuan rasional, dan juga tadi, Bang Akemal tadi, sangat baik itu, memberikan syarat kepada kami, selaku aparatur ya, pelajar serangkat, itu dapat memiliki kawasan industri, karena kita memang, potensial sekali, di Jambi ini, terkait dengan sumber daya alamnya, juga, terbangun lah, hilirisasi, di Jambi ini, yang memang, kita look beyond, look beyond itu, berpikir ke depan. Kita kalau pikir hari ini, memang underestimate, wah ya mungkin nih, tapi kalau kita pikir ke depan, kita pikirkan hari ini, bagaimana kita tanamkan, untuk investasi besar, seperti tadi, pelabuhan, hilirisasi, begitu juga di reko industri, kami meyakini itu bisa, karena Jambi sebenarnya hebat-hebat sebenarnya, hebat-hebat Jambi, cuman belum muncul, nah jadi, kalau sistem saya, semua bisa investasi, di Jambi, di Jambi, nah mudah investasi dari kami, membuka red carpet, kepada semua, pasangan Jambi, kepada pelaku usaha di luar juga, untuk dapat, berinvestasi Jambi, karena mudahnya berinvestasi, itu Pak, ya si, terima kasih Pak Agus, Pak Kmal, kami tentu, berharap ya, dari DPRD Provinsi Jambi, investasi ini, memberikan manfaat, yang seluas-luasnya, kepada masyarakat lokal, dan tentu juga, investasi ini, mulai kita arahkan, kepada hilirisasi, oke, kenapa, karena kita pernah, menjadi pengalaman buruk, di Provinsi Jambi, kita salah satu, penghasil, minyak, sawit terbesar, tetapi, kita harga minyak goreng, luar biasa, tinggi, dan langka, jangan sampai, investasi ini, banyak di Provinsi Jambi, tetapi, kita tidak dapat, manfaatnya, ibarat pepatah, mengatakan, tikus itu, mati di lumbung padi, nah, kita banyak nih, sumber daya, sumber daya alam banyak, sumber daya manusia banyak, nah, ini harus dimanfaatkan, seluas-luasnya, oleh pemerintah Provinsi Jambi, supaya, ini, bisa memajukan daerah kita, biar bagaimanapun, Provinsi Jambi ini, kita yakin dan percaya, ketika ini dikelola, dan didorong dengan baik, dan kerjasama yang baik, antara pemerintah, DPR, kemudian masyarakat, kami meyakini, Provinsi Jambi ini, akan menjadi, Jambi yang lebih baik, terima kasih, Bang Akmal, ini kan, dari, yang disampaikan tadi, ini optimis semua nih, auranya, auto-aura positif semua, dan, dapat gambaran bahwa, investasi itu, memang membantu, dan menemudani, bisa memberikan manfaat, kepada Jambi nya, oke, terima kasih, Bang Agus, sudah mampir ke, dialak operasi, Bang Akmal juga, dan jangan kapok bang, kita akan undang lagi nih, dengan diskusi yang lebih hangat lagi, mungkin lebih detail lagi, karena, cerita investasi ini, mungkin ini, baru bagian kulitnya saja, bisa saja, nanti kita akan undang, bahas masalah yang sangat detail, sehingga, orang akan yakin betul, bahwa, investasi di Jambi itu, akan menguntungkan, dan akan memberikan dampak, terima kasih, pendapatan yang bisa, sudah memulai dialog, oke, pemirsa, investasi, yang dilakukan di provinsi Jambi, itu seharusnya, berbanding lurus, dengan, pertumbuhan ekonomi, di provinsi Jambi, nah ini sedang, barang diupayakan, bahkan dari dialog, yang kita sampai, kita bahas bersama tadi, semuanya sudah mengarah, ke hal yang positif, dan semuanya berharap, ini memberikan, pertumbuhan ekonomi, yang meningkat juga, untuk provinsi Jambi, mudah-mudahan ini bisa terwujud, dan, jangan teman-teman, tetap bersama orasi, semua bisa bicara, disini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam, berikutnya, 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 berikutnya,